what's up guys, welcome back to my tutorial, again 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 again, withizr sama gue, Gesang Juli Fikar oke, di video kali ini gue akan sharing 5 tips atau trik yang kalian perlu tau di iPhone ya terutama di iS13 karena 5 trik ini belum ada di iS sebelumnya ini hanya ada di iS13 dan semoga ini sangat membantu kalian dan dalam penggunaan iFone kalian so, apa sih 5 dari tips dan trik iPhone ini di iS13 ini? so, cek this out guys Oke, sebelum melanjutkan ke video Kalian subscribe dulu channel ini Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Oke, yang pertama Switch wifi atau bluetooth dengan cepat Oke, kalau misalnya kalian lagi Dalam koneksi-koneksi wifi seperti ini Kalian kan ribet tuh kalau misalnya harus ke setting Terus wifi, ganti bluetooth, ganti wifi gitu kan Ganti bluetooth gitu kan Jadi ribet kan Caranya tuh gampang kalian control center Tap and tahan di sini Ya, seperti ini Terus kalian pilih Misalnya gila, ketika kalian ingin switch wifi Kalian tinggal tap and tahan Nah, di sini akan ada wifi-nya Kalau misalkan saat kalian coba Harusnya ada wifi di sini Karena memang nggak ada Jadi nggak muncul wifi-wifi lainnya Karena cuma satu wifi Kalau bluetooth juga sama Di tap and tahan ini Menggunakan teknologi haptic touch ya Tap and tahan langsung seperti ini Ya, kayak gitu guys Oke, yang kedua Bypass limit download di App Store Kalau sebelumnya itu kan Di S12, di S12 sebelumnya itu Cuman 200MB kan Dan harus memerlukan wifi, koneksi wifi Dan seperti di video gue yang pernah gue bahas sebelumnya Di sini videonya ya Di sini videonya kalau kalian mau nonton Di sini juga bisa klik linknya Kalau di video sebelumnya itu Gue kan ngasih tau Kalau misalnya download Ada caranya di S13 Itu cara buat kalian pengguna S12 ya Kalau sekarang di S13 sudah ada pilihannya Misalkan kalau misalkan download kayak gini nih Pake kuota Dia akan muncul pop-up Nah, seperti ini nih Dan bypass Gimana caranya download langsung Atau later on wifi kan Mana tuh caranya Caranya adalah kalian pergi ke setting Setelah kalian pergi ke setting Lalu kalian ke App Store Setelah ini kalian pilih yang ini Ini di always allow Oke Di always allow Bila ini lagi the back Balik lagi ke App Store Dan dia akan auto download menggunakan kuota Gitu loh Kalian bisa coba aja langsung Karena kuota gue lumayan Misalkan kalian bisa di sini Dia tidak akan muncul tampilan pop-up Seperti lagi tadi Dan ini menggunakan koneksi internet ya Dan ini langsung download Gitu guys caranya Oke next Yang selanjutnya adalah Bikin screenshot page Jadi pdf Bagaimana caranya Oke Kalian ketika misalnya lagi buka tampilan website seperti ini ya Ini gue contohkan buka pake mac websitenya Sini nih mau jadi sebuah artikel jadi pdf gitu ya Kalau kalian pengen seperti misalkan Artikel yang ini kan panjang nih Nah ini mau jadi sebuah pdf langsung Bisa Misalkan Kalian tinggal pilih screenshot Saat screenshot kalian pilih ini Terus kalian pilih page Nah disini Panjang kan Dia bisa jadi save pdf Kalau mau kalian tandain juga bisa Misalkan di bagian sini Kalian mau tandain Oke setelah itu kalian Dan lalu save pdf to file Kode edit screenshot Kayak gitu Dan ini akan langsung save ke folder file kalian ya Langsung ada Dan itu file jadi pdf Kalian bisa kirim ke teman-teman kalian Atau ke siapapun pdf tersebut Kayak gitu guys caranya Oke next Disable location dalam foto Jadi kalian saat kirim foto tersebut Foto tersebut tidak ada Tidak ada metadata location nya Seperti itu guys Kayak gimana sih caranya Oke gue akan contohkan Pertama kita foto dulu bahannya Setelah dipoto kalian pilih share ini Paling bawah Terus kalian pilih option di atas ya Option Lalu kalian pilih location di disable Nanti dia akan individual foto Lalu done Secara otomatis foto ini Sudah tidak ada metadata location nya Seperti itu guys Simple kan Oke next Cara selanjutnya adalah Delete Automatic Tap Tap Safari Misalkan kalian udah banyak banget nih Menggunakan Safari nih Ini kan masih quantity dikit ya Kalian banyak banget Kalian mau nge-close nya Ada dua cara ya Mau otomatis Atau kalian lakukan Kalau mau kalian lakukan Pertama adalah kalian tekan Yang paling bawah ini Sudut kanan Nah dia akan seperti ini Close all five tabs ya Atau kalian pergi ke setting Terus kalian cari Safari Ya setelah kalian cari Safari Kalian disini di scroll Kalian pilih close tab nya Dari manual Kalian pilih bisa After one day Atau after one week After one month Ini secara otomatis ya Misalnya dalam satu hari gitu loh Kalau misalnya tadi kan Kita manual Tapi langsung close all gitu loh Kalau mau otomatis Kalian bisa pilih antara ini Sesuka kalian Kebutuhan kalian Tergantung kalian Kayak gitu guys Video tutorial kali ini 5 tips and trick Dimana kalian perlu tahu Cara-cara iOS 13 Di iPhone yang tersembunyi itu Semoga saat membantu kalian So don't forget like, comment, share, and subscribe Karena hal itu akan terus Membuat gue termotivasi Untuk buat video guys So see you next video Bye bye